Terima kasih Pemerintah yang ada saat ini kita lihat bahwa tidak bisa dilanjutkan Kenapa? Karena secara nyata-nyata pemerintah yang sekarang ini sudah mendapatkan sanksi dari pemerintah Pertama sanksinya politis berupa pemakzulan yang dilakukan oleh DPR Sampai hari ini kabarnya masih belum, masih sedang diproses Yang kedua adalah sanksi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Jember Tidak diberi gaji selama 6 bulan berturut-turut Itu artinya kalau ada PNS misalnya, contoh kecil ada PNS, kemudian disanksi tidak diberi gaji Salah atau tidak kira-kira? Salah Bener apa salah? Salah Kalau dikasih sanksi tidak digaji misalnya, pasti ada yang salah Apalagi, Gubernur ternyata juga mengusulkan untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap Bupati sekarang Yaitu pengusulan sampai ke pemberhentian yang bersakutan menjadi Bupati Jember Sebagai sanksinya Itu lebih serius lagi Ini artinya bahwa Pemerintah provinsi sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang diatas yang bersifat herarkis ke bawah Dimana Gubernur itu punya kewenangan melakukan supervisi dan menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan di bawahnya Menilai bahwa Bupati Jember ini ternyata dalam proses penyelenggaran pemerintahannya Itu banyak yang menyimpang peraturan perundang-undangan Sehingga ada sekian sanksi yang dicatuhkan kepada beliau Dan karena itu rakyat harus mengetahui Ketika ada yang menyatakan bahwa sanksi itu karena mendekati kepentingan pilkada Kita harus tegak menyatakan bahwa sanksi apapun yang diberikan kepada kepala daerah Itu tidak terkait dengan pemilihan Itu bukan karena ada pilkada kemudian disansi Bukan Tetapi karena kinerja pemerintahan Dalam proses pengelolaan anggaran Dan penyelenggaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Jemberlah Yang menjadi dasar turunnya sanksi-sanksi terhadap Bupati yang ada sekarang Kalau seperti ini misalnya masih mau dilanjutkan Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan masyarakat Jember ini saudara Berarti fikirannya dan hatinya sudah mati Dan telah memberikan tempat bagi mereka yang justru kemudian Membahayakan bagi sistem pemerintahan daerah di Indonesia Terutama di Kabupaten Jember Mau diteruskan? Ganti Pak Tidak? Ganti Ganti dengan nomor berapa? Dua Nomor? Dua Nomor? Dua Nomor? Dua Nomor? 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 Dua Ganti dengan nomor dua Kenapa ganti dengan nomor dua? Karena nomor dua yang punya kapasitas dan pengalaman untuk mengelola pemerintahan ini Disitu ada DPRnya ada Gus Firdon Kalau dia sudah ada dari sekian orang yang punya latar belakang menjadi anggota DPR Ketika berhubungan dengan DPR mengerti suasana kebatinan, keinginan DPR Dan keinginan DPR terhadap rakyatnya itu juga mengerti Karena kita ketahui bahwa yang disebut dengan pemerintah daerah itu adalah bupati dan sekaligus juga DPR Keduanya sampah kedudukannya tidak bisa kemudian mengesampingkan satu demi yang lainnya Keduanya harus setara, sejalan Keduanya harus berpartisipasi, bersinergi dalam membangun daerah ini Tidak bisa bupati berjalan sendiri, DPR berjalan sendiri Kalau itu yang terjadi, justru kekacauan yang menjadi korban kemudian bukan pemerintah Tetapi rakyat jembel di sudara Apa korbannya? Ya korbannya akhirnya agenda-agenda pembangunan daerah tidak jalan Jalannya terlompang lompang pak, jalannya itu Akhirnya jalannya besar Sanitasi tidak jalan, bantuan kesana kesini dan segala macamnya tidak jalan Yang ada sekarang hanya bantuan COVID-19 Bantuan COVID itu bukan dari sumber peribadi, tidak Itu bersumber dari anggaran negara Dan itu bentuk kebijakan pemerintah pusat seluruh Indonesia sama Bagi mereka anggota masyarakat yang rentan terhadap dampak dari COVID-19 Maka salah satunya adalah bantuan kepada masyarakat yang rentan terhadap itu semua Jadi bantuan uang, bantuan beras segala macam itu berasal dari pemerintah pusat Bukan berasal dari bupati pribadi Itu yang harus diingat oleh kita semua Jadi walaupun ganti bupati, bantuannya tetap jalan Mau nanti misalnya ganti bupati misalnya yang terjadi, yang terpilih nanti ajendi Maka segala jenis bantuan apapun yang bersumber dari pemerintah pusat Raskin, kemudian bantuan-bantuan yang lain-lain yang bersumber dari APBD, ABBF Itu semua akan tersalurkan karena itu tidak terkait dengan kepemimpinan seseorang Bukan, juga. Bapu tangan 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 Mau diganti bupati ini, bantuan apapun tetap jalan Biasiswa tetap jalan Bantuan beras juga tetap jalan Bantuan gaji itu juga tetap jalan dan seterusnya Semua tetap jalan, kan itu bukan programnya bupati Tetapi program pemerintah Siapapun nanti yang jadi pemimpin yang terpilih tanggal 9 Desember yang akan datang Maka dia harus melaksanakan keputusan pemerintah Termasuk juga harus menyalurkan apapun program-program yang ada dari pemerintah Siapapun bupatinya Jadi kalau ada yang bilang bahwa nanti kalau ganti bupati Maka tidak akan diberi Itu namanya bohong Itu namanya tidak berdasar Siapapun pemerintahnya Apalagi Pak Ji Hendi dan Gus Fikdon Pasti akan disalurkan Kenapa Pak Hendi ini punya kebudayaan, kebiasaan Yang bersamputan itu termasuk kategori Filantropi, nature namanya Atau yang disebut dengan orang yang secara alami punya Bawaan untuk berbagi dengan yang lain Dermawan terhadap yang lain Apa buktinya? Jauh sebelum beliau mencalonkan diri menjadi calon bupati Jember Namanya ring correction itu bantuan Rupa takjir itu menyebar di seluruh masjid-masjid yang ada di kabupaten Jember Dan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan Tidak ada pangri ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Itu kelebihan dari beliau Karena beliau itu mau berbagi di sini dengan orang lain Ketika ada seorang yang mengeluh di baban sana Soal perluasan jalan Sampai akses ke kumitir itu Atau cafe kumitir Dari silo sanin Yang jalannya sulit hari ini Beliau menurunkan alat berat Untuk melebarkan jalan Kemudian pengerasan jalan Dengan biaya pribadi beliau sendiri Padahal beliau itu Masih belum jadi bupati Beliau ini belum jadi bupati Belum terpilih jadi bupati Tetapi sudah mengeluarkan duit Lela Untuk memberikan akses jalan Membangun jalan yang ada di sana Itu bersumber dari duit pribadi beliau Bukan ABBD Kalau orang yang seperti ini Masih kita sia-siakan Emang terhadap Jember 12 nomor 12 nomor 12 nomor Saudara Anda tahu Beliau ini sampai hari ini Telah membantu pembangunan masjid Tidak kurang dari seribu masjid Di Jember maupun di luar Jember Dan itu dilakukan Untuk kepentingan amal Bukan karena ingin nyalon apapun waktu itu Tetapi karena dorongan dari masyarakat Jember Yang meminta Pak Hedi maju Menjadi calon bupati Jember Desakan begitu keras dan kuat dari rakyat Akhirnya beliau turun mencalonkan diri Dan itu semua Karena keinginannya Untuk memberikan pengabdian yang lebih luas terhadap rakyat Agar dirinya bermanfaat kepada orang lain Terima kasih Terima kasih Sampai yang memilih masjid atau memilih rumah sakit Pilih masjid atau rumah sakit Tenang